Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Degri Purama Channel Pada kali ini Saya akan coba mereview sebuah stabilizer kamera Yang dapat kalian peroleh Dengan harga yang cukup murah Nah sebelum saya merevionya Secara lengkap Silahkan kalian untuk dapat Subscribe channel saya ini Ataupun memberi like Pada video saya ini Baiklah seperti apa stabilizer kamera Yang saya maksud Jadi tonton terus Video saya ini Baiklah Jadi yang akan saya review singkat ini Adalah sebuah produk Stabilizer kamera Orang juga menyebutnya sebagai steady cam Ataupun Glid cam Ada alat ini Berfungsi untuk Menyetabilkan Gambar ketika kalian mengambil Video Dan jenis steady camera Yang akan saya review ini Adalah berjenis Analog Atau mekanik Bukan berjenis elektrik Ya seperti apa Ini dia alatnya Ya Mungkin sudah banyak yang mereview tentang alat ini Tapi saya akan merevionya versi saya Ya Alat ini cukup murah harganya Di kisaran 400 ribuan Dan Berbahan Berbahan material metal Ya Jadi kuat terhadap benturan Ya Panjang maksimal alat ini Ya kalau kita Slider ya Itu sekitar 40 cm Dengan dilengkapi Beban pemberat Ini dia bebannya Sebanyak 6 Pemberat Dengan 2 ukuran besar Dan 4 ukuran Kecil Ya jadi pemberat ini Bisa kita sesuaikan Dengan berat Beban dari kamera Yang akan kita sematkan pada Steady cam ini Ya Bagian atasnya Dilengkapi 2 pengaturan Untuk seimbangan Kamera Ya Dan bagian tengahnya Ini adalah Gimbalnya Ya Terdiri dari 3 aksis Ini aksis pertama Aksis kedua Dan aksis ketiga Ya Bagian bawahnya Untuk meletakkan Beban pemberat Ya Kekurangan dari alat ini Mungkin beban yang cukup berat Jadi alat ini Dengan beban Kita sematkan semua Ya Kita pasang semua Itu sekitar 2,5 kg Nah berarti kita Menanggung beban 2,5 kg Belum Dengan Kameranya Ya Kekurangan lainnya Alat ini tidak bisa Kalian tinggal pasang saja kamera Dan langsung digunakan Kita butuh Harus Menyetelnya Jadi harus Kita pastikan Kamera Itu Sudah Seimbang Dengan steady cam ini Ya Itu butuh waktu Dan butuh jam terbang Mungkin untuk memperoleh Hasil yang baik Dan cepat Ya Tidak seperti elektrik Ya Kalau elektrik Itu tinggal Seimbangkan satu sisi saja Kita nyalakan Maka Maka Kesimbangan akan di takeover Oleh perangkat elektriknya Sedangkan ini Benar-benar kita harus Menyesuaikan Antara Beban Dan kameranya Ya Nah itu mungkin Kekurangannya Namun Untuk hasilnya Cukup baik Ya Menggunakan alat ini Jadi Smooth Ya Dibandingkan kita Tanpa menggunakan alat ini Mungkin kalian penasaran Maka Simak Tayangan video berikut ini Untuk Menampilkan hasil Penggunaan alat ini Yang saya Coba Sematkan Kamera action Cam Xiaomi Seperti apa Simak tayangan berikut Sub indo by broth3rmax selamat menikmati memberikan informasi yang bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk subscribe dan like video saya ini mohon maaf bila ada yang tidak berkenan sampai jumpa di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax